Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Casha Insta Naila Nafis dari SD Mutual Kota Maduan Hari ini saya akan bercerita dengan judul Dongeng Joko Pancang Cerita ini saya baca dari buku cerita rakyat dari gedung Yang ditulis oleh Dorothea Rosa Herliani Dan diterbitkan oleh PT Grasingo Dengarkan ya teman-teman Pada semendahulu di sebuah desa Tinggallah seorang canda yang bernama Borodo Singh Ia hidup miskin bersama seorang anak yang memalas Yaitu Joko Pancang Setiap hari Borodo bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya Namun anaknya hanya tidur, makan, dan petah berlama-lama untuk nongkrong di depan pintu sambil melangun Dekesti Dekesti Parengono aku mau kesabaran Punya anak seperti ini Lebih baik si pok pergi sendiri untuk mencari kayu bakat Dupoda angilkan dana nih Aku ingin kelepangan Dewi Sana diam awak ku koyong ini Teman-teman sikap cukup panci terhadap ibunya tidak boleh ditiru ya Nah, al-kisah dimulai ketika Bog Rondo hendak pergi ke kota untuk menjual kain bakar Bog Rondo berpesan kepada anaknya agar mau mengangkat kumbi bakar yang Bog Rondo masak Cokok, jimbo ini sudah kesiangan mau jual kain kebasan Bog Tolong diangkat kumbi bakarnya kalau sudah matang Jadi, kumbi bakar itu untuk kamu sarapan Kenapa? Aduh, mau usah Ya udah sana, sibuk pergi aja Bog Rondo tergesa-gesa untuk pergi ke pasar Namun, sesampainya di pasar hari sudah siang Kayu bakar Bog Rondo tak lagi terjuang Bog Rondo pulang dengan tangan hampa Sesampainya di rumah Wajah Bog Rondo yang sedih berubah menjadi panik Dalam, kebakaran, om aku bikin ini Jangan lupa anakku Dimana kamu anak? Jangan lupa Bog Rondo melihat kubuknya habis terbakar Sementara itu Bog Rondo melihat anaknya sedang duduk di pinggir kali sambil melanggu Bog Rondo sangat geram terhadap anaknya itu Yaitu Joko Panjang Dukes, kamu kini dibilangin kok susah sekali Semua ini sudah kelewatan sabar Tapi kamu masih saja seperti itu Kelakuanmu ini sudah seperti sekor kata Kata saja masih bisa diatur Lah kamu diatur nyanyi-nyanyi namun Lebih baik si Bog melihara kata daripada kamu Bog Rondo geram dan meninggalkan Joko Panjang Namun menjelang malam Joko Panjang belum kembali Bog Rondo pun mencari Joko Panjang Gakak 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 Dimana kamu anak? Sudah malam ini Gakak 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 Mengobat anaknya sendiri menjadi sekor kata Dok Gusti Mama menyesal Mbok Rondo menyesali apa yang dia berbuat terhadap anaknya Jika Mbok Rondo mendengar cerita kata yang menangis Karena diserkap oleh ular Mbok Rondo sangat menangis dan terharu Nah teman-teman pesan moral dari cerita ini adalah Satu, bagi seorang ibu jika berkata-kata harus berhati-hati Karena apa yang di ucapkan oleh ibu adalah doa bagi anaknya Dua, bagi seorang anak kita harus menjadi anak yang patuh dan hormat kepada orang tua Dan kita tidak boleh membantah nasihat mereka Sekian cerita dari saya Jika ada kesalahan mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh